selamat malam kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kutipas kita malam ini berdoa silahkan ok, lembaran kita fokus di program kami sana ok, kita lanjut lagi untuk program kita masih dengan pembacaan buku Resolving Ego kita lanjutin ya pecenderungan dualistik dari pikiran mencegah realisasi kemanunggalan realitas atau kemunculan realisasi diri karena sistem keyakinan dualitas sebagaimana yang ditunjukkan dalam bahasa berasumsi ini mengakibatkan itu jadi kan pikiran itu jadi pikiran itu dia bekerja setelah pikiran itu bekerja setelah 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 identifikasi identifikasi posisionalitas kehadiran jadi kalau posisionalitas kehadirannya dimensi 3 dimensi 4 maka rasionalitas itu akan bekerja hanya pada wilayah dimensi 3 atau dimensi keempat tetapi kalau identifikasi posisionalitasnya posisionalitas kehadirannya katakan dimensi 7 dimensi 8 maka pikiran itu akan bekerja dari posisi itu jadi maka pikiran secara bersamaan dan otomatis juga memandang diri sebagai pelaku jadi pikiran itu bekerja setelah posisionalitas setelah identifikasi posisionalitas kehadiran nah ini ya ini kayaknya perlu dikutip ini tulisannya tulisannya Bang Denny ya tolong tolong dilanjutkan ini bagus langsung dapat poinnya langsung dapat poinnya jangan sampai teman-teman tidak paham ini ini berbahaya sekali jadi pastikan dulu identifikasi posisionalitas kehadiran baru 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 gunakan pikiran seperti itu ini jangan dilupakan jangan dilupakan jangan langsung menggunakan pikiran langsung di-upload ke pikiran identifikasi posisionalitas kehadiran itu tidak di- dari marifati jadi jangan langsung nomain aduh jadi marifati dulu harus di-marifati harus tunau dulu dengan posisionalitas kehadiran harus tunau harus marifat memarifati harus hati posisionalitas kehadiran harus tunau dulu nanti kayak salis dan orang di kampung ya kan langsung gak boleh gak boleh gak boleh nanti dulu gak boleh ini kan ada dalilnya ada posisionalitasnya akhirnya menang salis salis sudah ngerti nanti nanti dulu jangan langsung gak boleh cek dulu posisionalitas kehadirannya baru disitu jadi identifikasi posisionalitas ini ini menjadi akar menjadi tanah tempat berakarnya pikiran kalau posisionalitasnya dimensi ketiga pikiranmu mengakar di dimensi ketiga bawahnya senggol bacok tapi kalau posisionalitas dimensi keempat pikiranmu mengakar disitu jadi positive thinking ayo positive thinking iya positive thinking tapi kan akarnya akarnya tertancap di posisionalitas kehadiran seperti itu harus paham pikiran yang bekerja pikiran yang mengakar pada posisionalitas dimensi ketiga itu namanya mentalisasi jadi pikiran yang bekerja yang mengakar yang mengakar pada posisionalitas kehadiran dimensi ketiga dan keempat menghasilkan proses mentalisasi menghasilkan ya mana ini menghasilkan proses mentalisasi menghasilkan proses mentalisasi proses mentalisasi nilai yang punya kecentrungan dualistik proses mentalisasi nilai yang yang mencegah yang menghijab yang menghijab jiwa untuk mengalami untuk mengalami realisasi kehadirannya oke itu clear ya itu clear jadi kalau misalnya ada menantu Pak Alhamdulillah Pak ini saya sudah ikut pelatihan bisnis pelatihan bisnis apa Alhamdulillah Pak ini pelatihan bisnis 30 hari menjadi miliarder apa mas cah minta apa namanya itu pelatihan bisnis menjadi miliarder pokoknya Pak ini kalau investasi di sini Pak ini hasilnya gini 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 nah kalau memukai gitu gak apa-apa lah saya bang tolong dikilanin dulu ini fungionalitas kehadiran menantu saya ini berapa fungionalitas kehadiran menantu saya berapa lain itu menunjukkan level akar dari pemikiran pemikiran itu ya oke nah jadi mentalisasi ini justru menjadi hijab yang memperkuat posisionalitas ego posisionalitas dimensi ketiga dan dimensi keempat yang pada gilirannya menghasilkan persepsi ilusi melawan menghasilkan ilusi terbalik dari gerbang pencerahan mentalisasi inilah yang memahami kehidupan ini hanya alam tampak hanya alam tampak mentalisasi gak bisa ketemu pencerahan ini harus kalau sudah begini sudah kena mentalisasi ini ini harus harus paham betul mengenai apa itu tiga keutuhan diri tiga keutuhan kalau kalau gak dikuliahin tiga keutuhan dia hanya akan terjebak dari satu mentalisasi ke mentalisasi yang lain ini kalau ahli cerama ini kutap sini kutap sana kutip sini kutap sana itu dalil nanti untuk soal tiga keutuhan ini nanti teman-teman ikut acaranya mas cami online tapi gak bisa offline kalau offline waktunya saya gak ada ya nanti soal keutuhan apa saja nanti teman-teman bisa ikut hari sabtu tapi ini materinya kita sesun dulu biar bagus biar kayak pembicara internasional paling kalau saya gak bisa nanti diisi salis udah pintar salis jangan ini udah pintar diadar jangan diremehin gak punya asisten saya nanti isi kelas online seperti itu walaupun pikiran manusia dalam hal ini berarti proses mentalisasi ingin percaya bahwa tentu saja ia berdedikasi pada kebenaran pada kenyataannya yang dicari adalah penegasan dari apa yang telah diwakili oleh posisionalitas ya kan jadi pikiran itu pikiran pikiran hanya akan percaya hanya akan percaya yang sesuai yang sesuai dengan akar posisionalitasnya kalau yang berbeda oh ini bukan untuk saya kan begitu oh ini bukan terlalu tinggi ini untuk saya saya kan entah begini itu rumitnya kalau berkeluarga beda akar posisionalitas kesayaan mau pisah sudah tidak mungkin mau tidak bisa dia tidak mau sama-sama mentransformasi akar pikirannya jadi rumit ini jadi rumit makanya kemudian itu para politisi manfaatkan ini udah lah gak usah ngomongin teori kampus kasih kaos kasih beras kasih duit udah itu yang dia butuhkan itulah kemakmuran bagi dia gak usah ngomong soal ideologi itu hanya omong kosong serangan fajar aja udah serangan fajar ya kan ya karena begitu sifat pikiran dia hanya mau percaya yang sama itu repotnya itu apalagi kalau sedang jatuh cinta oh tambang tambang tambah berat gitu gak jatuh cinta saja itu udah berat apalagi ditambah dengan jatuh cinta udah inalilahi inalilahi semoga dapat hidayah kalau kata orang di kampung begitu semoga dapat hidayah nanti yang akan gasak dia nanti yang akan gasak posisionalitasnya itu ya kan nanti pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan susah susah makanya kalau kadang-kadang itu ada orang yang datang minta nasihat gak udah benar itu pikiranmu gak usah dengerin yang lain gak usah biar nanti besok-besok kalau jatuh ya nyungsep ya itulah pikiranmu hasil pikiranmu di masa lampau ini gitu caranya ngeri banget kalau jatuh cinta itu gorengan rasa burger Masya Allah ada ada kimiainya juga ya mampu mengembangin gorengan jadi burger jadi posisionalitas kehadiran itu bersifat angku dia dan tidak mau menerima posisionalitas yang lain kayak gini nah mana tuh kayak modul MTLOC ya spill dulu ya kayak gini kalau dia akarnya disini ya sudah dia tidak akan menerima yang ini tidak akan menerima apalagi tidak akan menerima nanti dibilangnya pret lah makanya kalau kita kita rekat itu posisionalitas diri kita itu direlatifkan kita ikut makom guru kita jangan sakarepe dewe itu yang gagal itu dipahami jadi kadang-kadang tuh kemarin nih sama di Jogja ya di Jogja di Jogja kita bahas ada fenomena orang itu kemudian ini siapa lagi nih masih meminahkan aku tirang menikah aja ini anehnya semua orang meminta kita untuk cepat-cepat menikah tanpa membeberkan persoalan-persoalan perkawinan yang mereka halangi nah inilah jebakan batman jebakan batman ini mas imam ini halangi yang monika ini 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 ada panggianto loh kamu jangan panggianto sekarang udah ngerti dia bedanya saya dan dia jadi kadang-kadang kita gini antara ya karena masing-masing orang itu sudah punya posisionalitas kehadiran makanya kalau dalam tarekat itu direlatifkan saja posisionalitas posisionalitas kita ikut saja posisionalitas buru kita gak usah kita ngotot itu nanti kayak pengalaman saya dulu ada teman saya belajar sama mbah jadi setelah lima tahun saya di ijazahiyalatih dia juga minta di ijazahiyalatih di ijazahiyalatih 16.664 habis di ijazahiyalatih dia tawar mbah ini bisa gak 10 kali aja habis di ijazahiyalatih dia tawar sama mbah ya bisa ya bisa lah ketama kalau 10 kali terlalu banyak boleh 3 kalau 3 terlalu banyak boleh 1 paling dimensi 3 namar amalia gitu lagi musim minta nih kalah itu repot itu jadi posisionalitas kehadiran itu bersifat angkuh dan dia tidak akan menerima pengungkapan dari posisionalitas kehadiran yang lain omong kosong doang muridnya bikin kurikulum sendiri posisionalitas dimensi 34 imajinasi kelas dewa maunya dapat burger tapi dapatnya tahu isi makanya saya gambarkan ini modul ini modul saya gambarkan seperti ini setiap level posisionalitas setiap posisionalitas itu dia punya kesayaannya sendiri-sendiri punya kesayaannya sendiri itu harus diingat itu harus diingat lama-lama itu misalnya lama-lama karma kesayaan ini sebulan-dua bulan itu belum terlihat setelah menikah dua tahun baru terlihat Masya Allah yang satunya ke barat yang satunya gak tahu masih mutar-mutar gak jelas mau ke timur juga gak jelas masih gak jelas arahnya itu jadi posisionalitas kesayaan ini tahunan ini baru kelihat hasilnya kalau sehari dua hari itu masih sama-sama pokoknya saya hidup saya mati apalah pokoknya apalah setahun dua tahun ini kok gak jelas ini ya nah tuh kata Budhe betul banget kata Budhe Budhe jangan lupa ya bulan ini karena bulan Mei ikut entel OCD diasiswa JSC jangan lupa Budhe ya tanggal diberitahu tanggalnya tanggal berapa tuh ya tanggal 26 Mei ujung-ujungnya cerai ujung-ujungnya cerai karena itu mereka gak periksa posisionalitas kesayaan kehadirannya itu ketika mau jadi yang masing-masing sudah merasa benar saking merasa benarnya itu masing-masing ini sudah sudah merasa ini sudah kehendak Tuhan sudah kehendak Tuhan oke lah itu dulu malam ini jadi paling gak setiap posisionalitas itu punya punya keangkuhannya gitu ya dan tidak menerima tidak menerima pengungkapan dari posisionalitas yang lain ketika awal sedang mabut cintrong semuanya tampak indong semuanya tampak indah lama-lama itu kelihatan nanti setahun dua tahun kok wah itu mulai kelihat hidung belangnya gitu kan kelihatan posisionalitas kesayangannya ini sudah selesai maju kena mundur kena gitu ya oke itu dulu malam ini terima kasih nanti besok pagi ya mas jam 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 8 lah ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bagi teman-teman yang mau ikuti tiga kautuhan insyaallah sabtu besok ya jam 8 sampai jam 11 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat beristirahat